Oke bro selamat datang kembali Jisara saya Yudi Minitrack Surabaya Selam komunitas sepeda Minitrack seluruh Indonesia Oke dalam video kali ini Saya coba mereview sepeda Ini Untuk teman teman biaya Berapa Biaya yang harus anda keluarkan Untuk merakit sebuah minitrack Mulai 0 sampai barang jadi Ini Sebagian ada yang baru Sebagian juga ada yang pekas Jadi Mungkin video ini bisa Menjadikan panduan Berapa biaya yang anda keluarkan Untuk merakit sebuah sepeda minitrack Saat ini Semoga Channel saya Video ini bermanfaat bagi teman teman Komunitas sepeda minitrack seluruh Indonesia Jangan lupa Tonton terus sampai selesai Sampai selesai Dan like comment dan subscribe Di channel Bibi Minitrack Surabaya Oke bro Ini coba kita review Berapa Jika teman teman Ingin merakit sebuah sepeda minitrack Mulai dari 0 Belum punya frame Sampai Barang jadi Oke Ini yang pertama Ini frame japan Ukuran 20 Ya Nah ini Di Bagian Pengaman Rumah BB Ini model Disapit gini bro Oke Nah ini Disapit gini Oke Nah ini Jika di pasaran Harganya Kurang lebih 500 ribuan Ini tanpa Repent Ya ini kemarin Saya repent sendiri Ini Frame Plus frog Ya Itu kurang lebih 500 ribuan Ya Yang pertama Ini dimana Sekarang Frame sepeda Mini japan Itu sangat sulit Ditemui bro Oke Itu yang pertama Ya ini 500 ribuan Terus Yang kedua Ini Handgrip Ya Kita dapat Di barang bekas Itu Harganya 10 ribu Satu set Kanan kiri Oke Terus yang ketiga Handle rem Shimano Nah ini Handle rem Maaf ini Shimano SLR Ya Ini Japan Ini Ya Tipenya BLMT63 Japan Ukurannya 22,2 mm Ini Kita dapat Pekas bro ya Pekas Dari taman 200 ribu Oke Terus Yang keempat Ini Kabel rem Kabel rem Plus Selang rem Ini Aslinya Bukan Jack wire Ya ini Shimano Cuma nanti Kita Selang Selangnya Kita ambil Kita ganti Punya Jack wire Ya Ini Harganya Kalau Kabel Selang Punya Shimano Itu 40 ribu Ya Kita ganti Selang Jack wire Itu harganya 35 ribu Per meter Jadi 70 ribu Sepeda mini track Itu butuh 2 meter Untuk Depan dan belakang Ya Ini Kita model Seperti ini Oke Terus Ini Yang kelima Kita pakai Kabel Selang Rem Jack wire Ya Terus Yang keenam Ini Stair Mini Ya Ini pada Saya dulu Pakai Stair Sepeda Jengki Model Kupu-kupu Atau Bisa Dikatakan Model Kumis Ya Tapi Sekarang Terkenal Sudah Mini Track Istilahnya Pakai Sepeda Mini Track Ya Ini Kita Beli 60 ribu Oke Terus Yang Tidak Kalah Menariknya Di Sini Ini Stem SR Stem SR Ini Ya SR Itu Kepanjangnya Sake Ringo Ini Panjangnya 100 Millimeter Atau 10 cm Oke Nah Teman-teman Kalau mau Beli Ya Coba Teman-teman Ikut Group Di Facebook Komunitas Sepeda Mini Track Indonesia Atau Komunitas Sepeda Balap Jadul DFB Biasanya Ada Ya Soalnya Di toko Ini Sudah Tidak Ada Ya Kalau Bekas Mungkin Ada Tapi Saya Tidak Tau Ada Tidak Tidak Sekarang Ya Cuman Ini Saya Beli Apa Kita Beli Di Lewat Temannya Itu Ini Harganya Kalau Sekarang 400 Ribuan Bisa Sampai 500 Ya Oke Terus Ini Yang Nomor 7 Nomor 8 Ini Headset Ya Atau Cosmir Ini Tanpa Merek Tapi Ini Japan Bro Soalnya Ini Headset Sangat Sangat Tebal Sekali Ya Ini Kita Beli Rp70.000 Oke Bro Ini Satu Set Atas Bawah Oke Terus Yang Kesembilan Ini Sorry Ini Headset Akuran 22,2 Millimeter Oke Nah Ini Terus Yang Kesembilan Ini Rem Atau Ubrake Punya Sudah Balap Road Big Shimano 105 Ini Bekas Ini Kisaran 800 Ribuan Ya Kalau Beli Baru Itu Bisa Sampai 1 Jutaan Ya Ini Satu Pasang Depan Sama Belakang Oke Nah Ini Yang Nomor Sembilan Nah Itu Yang Berikutnya Nomor Sepuluh Ini Kita Pakai Ban CST Ya Ukuran 20 20 Kali 1 1 1 Per 8 Ini Per Biji Di Pasaran Yang Kita Dapat 230 Ribu Per Biji Ya Jadi Satu Pasang Itu 460 Ribu Biji 460 Ribu Ini Ban Luar Ya Itu Bro Sekali Lagi Ban Luar Merk CST Ukurannya 20 X 1 1 1 8 Ban Dalam Kita Juga Pakai CST Ya Yang Model Presta Co-pentil Kecil Lapi Yang Panjang Ini Ban Dalam Harganya Rp70.000 Per Biji Kita Beli Satu Set Rp140.000 Oke Terus Rimstrumer Berikutnya Rimstrumer Ini Kita Pakai Ukuran 20 X 1 3 Per 8 Ya Ini Satu Set Rp425.000 Kita Dapat Paling Murah Ya Anda Bisa Beli Di Online Nah Atau Lewat Marketplace Atau Facebook Tersenah Ya Kita Dapat Rp450.000 Eh Sorry Rp425.000 Per Pasang Depan Belakang Satu Set Nah Itu Jari Jari Ini Kita Beli Rp125.000 Stand Unleashed Panjang 199 Millimeter Oke Terus Hub Rehab Kita Pakai Shimano Maaf Ini Yang Rim Lubang 32 Ya Terus Berikutnya Nomor Belas Hub Rehab Kita Pakai Shimano Exac Lubang 36 Kita Beli Rp365.000 Satu Set Depan Belakang Ya Ini Yang Belakang Hub Rehab Nya Semana Exac Lagi 50 Lubang 36 Terus Ongkos Setan Veled Itu Rp50.000 Satu Set Depan Belakang Oke Bro Terus Yang Nomor 16 Ya Tadi Nomor 15 Ongkos Tel Veled Satu Set Depan Belakang Rp50.000 Nomor 16 Ini Pedal Look Kita Dapat Di Barang Bekas Juga Ya Itu Atau Beli Teman Tapi Bekas Ini Harganya Rp200.000 Perpasang Ini Sudah Sama Tapalnya Bro Jadi Kalau Teman Teman Beli Sepatu Tidak Usah Beli Tapal Lagi Tinggal Dikasih Baut L Sudah Masuk Ini Bro Oke Nah Terus Nomor 17 Kita Pakai Crank Shimano 105 Ini Octalink Istilahnya BB Holotex 1 Ya Dengan Double Speed Terbesar 59 Sorry 53 Kecil Ini 39 Ya Nah Terus BB BB Ini Panjangnya 107 Millimeter Kalau Shimano Octalink BB Holotex 1 Octalink Kita Dapat 1 Juta Plus BB Itu ya Shimano 105 Ini Ada Yang Triple Tapi Ini Saya Double Kalau triple Di Sudah Mini Track Terlalu Panjang Oke Terus Rantai Berikutnya Rantai 18 Rantai Kita Pakai Simano Simano 8 Speed IG 51 Tipe 116 Kita Beli 70 Ribuan Oke Terus Nomor 19 19 Nomor 19 Ini Setelan Rantai Setelan Rantai Kita Beli Juga Bekas Ya Ini 30.000 Satu Set Kanan Kiri Kanan Kiri Ya Kita Beli Bekas Kalau Baru Mungkin Enggak Enggak Boleh 30.000 Kita Beli Bekas 30.000 Ya Ada yang Model panjang Tapi sekarang Barangnya kosong Ini Modelnya Seperti Ini Oke Nah Terus Gearset Gearset Ini Slup Ya Kanan Kiri Plus Slup Plus Gear 12T Ini Kita Dapat 150.000 Ya Sudah Tinggal Pasang Itu Terus Berikutnya Nomor 21 Ini Stopper Nah Stopper Rem ini Ya Sebagian besar Sepeda Mini Track Itu Harus Diberi Stopper Yang Ditambah Stopper Ini Kita Buat Di Tukang Bubut Ongkos 30.000 Oke Untuk Berikutnya Ini Saddle Saddle Kita Beli Yang Nyaman Tapi Yang Enggak Rumahan Enggak Murahan Kita Beli Pacific Yang Sudah Tipes Peri Balap Oke Ini Saddle Pacific Kita Dapat 50.000 Terus Tiang Saddle Ini Panjang 30 cm Sorry 40 cm Ya Ini Almonium Tapi Sudah Gilap Seperti Ini Ya Dengan Diameter 28,6 Ini Kita Beli Bekas Ya Kalau Beli Baru Itu Harganya Sekitar 125.000 Ya Ini Kita Beli Bekas Ya Sudah Begini Keadaannya Mantap Ya Itu Kisaran 50.000 Kita Beli Dapat 50.000 Ya Kalau Baru Anggapan Jalan Kalau Baru 175.000 Ya Itu Nah Terus Lampu Mainan Ini Ya Kalau Teman Teman Gowes Malam Hari Sebaiknya Pakai Lampu Mainan Di Belakang Ya Kita Beli 50.000 Ya Itu Ini Pakai Di Cache Ya Jadi Kita Menggunakan Apa Isu Ulang Apa Baterai Tapi Ini Di Cache Terus Ini Set Clamp Kita Pakai Merek Strumer Dengan Diameter 31,8 Ya Ini Kita Beli 30.000 Ya Untuk Teman Teman Yang Beli Under Deal Itu Bisa Dilewat Facebook Atau Di Marketplace Facebook Atau Di Online Bisa Ya Atau Antar Teman Itu Bisa Ya Oke Nah Ini Totalnya Kurang Lebih Ya Teman Teman Kalau Merakit Sepeda Ini Ya Ini Kurang Lebih Itu 5.500.000 Anggap Aja Ya Seperti Itu Ya 5.500.000 Nah Oke Nah Semoga Panduan Harga Harga Ini Ya Bermanfaat Bagi Teman Teman Pencinta Seperti Mini Track Khususnya Ya Berapa Kisaran Anda Jika Ingin Merakit Seperti Mini Track Mulai Dari Nol Sampai Barang Jadi Sampai selamat menikmati selamat menikmati